Kembali di Kompasian Saudara, seorang perempuan di Kendal, Jawa Tengah mengelakukan teror ratusan order fiktif ke rumah mantan kekasihnya. Hal ini dilakukan karena pelaku merasa sakit hati akibat batal dinikahi korban. Kasus orderan fiktif yang sempat menghebohkan warga Kendal akhir tahun lalu akhirnya berhasil diungkap polisi. Pelaku teror ternyata adalah mantan pacar korban, Sahrul Maulana, warga Cepiring Kendal, Jawa Tengah. Pelaku Niken Mayang Sari, 21 tahun, warga Gayam Sari, kota Semarang ini diamankan polisi setelah melakukan aksi pemesanan fiktif hampir 400 pesanan mulai dari makanan, perabotan rumah tangga, hingga sewa mobil. Pelaku nekat melakukan aksinya karena sakit hati kepada korban yang merupakan mantan tunangannya. Pelaku dendam lantaran batal menikah dengan korban yang seharusnya dilaksanakan Oktober 2023 silam. Rasa sakit hati korban semakin bertambah karena korban menghilang begitu saja dan memblokir seluruh sosial media korban. Waka Polres Kendal, Kompol Edi Sutrisno mengatakan pelaku melakukan pemesanan fiktif lebih dari 400 kali. Pelaku sudah melakukan order fiktif dari September 2023 hingga Januari 2024 sebanyak 400 jenis barang dan 200 kendaraan jasa angkutan. Pesanan yang buat pelaku dialamatkan ke rumah korban dan hampir setiap hari datang tidak pernah diorder oleh korban. Jadi tersangka sakit hati terhadap lapor, di mana lapor adalah batal menikahi atau belum cepat atau tidak jadi nikah dengan lapor. sehingga pelaku akan tersangka melakukan hal yang disangkakan seperti saat ini. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan Pasal 51, Junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara.